Pupirsa setelah buron karena perampokan dengan senjata api di sebuah warung kelontong di Desa Kaliwungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelarian, tiga perampok akhirnya berakhir. Satu pelaku diringkus di kawasan Cikupabanten, sementara dua lainnya di Oku, Palembang. Tiga pelaku perampokan sadis di sebuah warung di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akhirnya berhasil diringkus tim gabungan Polres Cilacap dan Jatan Raspolda, Jawa Tengah. Satu pelaku ditangkap di Cikupabanten, sementara dua pelaku lainnya S dan I ditangkap di Oku, Palembang. Dari tangan para pelaku polisi menemukan barang bukti, tiga pucuk senjata api beserta amunisi. Pelaku mengaku senjata api didapat dengan membeli seharga 3.500.000 rupiah. Tiga hari kita ungkap dan mereka sudah sehancam semua. Sehingga dengan harapan para pelaku itu di wilayah Jawa Tengah akan merinding dan takut itu sama kita punya resmok kita. Sebelumnya, kawanan perampok bersenjata api menyantroni sebuah toko di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku menganiaya dan menembak kaki pemilik toko. Usai melumpuhkan korban, uang tunai senilai 100 juta rupiah raib digasak pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, Mulaporkan. Terima kasih. Terima kasih.